Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo apa kabar kalian semuanya Penggemar sinetron ikatan cinta Dan artis cantik Amanda Manopo Dan Arya Saloka Kembali lagi bersama Bang Tongos Disini yang akan menemani kalian Selama kedepannya Disini Bang Tongos mempunyai Informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler, terkece Tentunya guys Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita Yaitu ikatan cinta yang dibintangi Oleh artis cantik Amanda Manopo Dan Arya Saloka Untuk kalian yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan kalian menekan tombol subscribe Kalian telah membantu Bang Tongos Mengembangkan channel ini guys Bertujuan supaya kalian Tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler, dan terkeceh lainnya Seputaran ikatan cinta Oke guys Dimanapun kalian berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik Untuk kita semuanya ya guys Tak lupa juga untuk kalian Yang menyaksikan cuplikan ini Alangkah baiknya untuk menyelesaikannya guys Supaya tidak ada kesalahpahaman Dan nantinya diantara kita Tanpa basa-basi lagi guys Untuk kalian semuanya Selamat menyaksikan Mendulang kesuksesan Sebagai salah satu aktor Dalam sinetron ikatan cinta Arya Saloka Pemeran Aldebaran Nyatanya sempat jenuh guys Arya Saloka mengatakan Kejenuhan menghinggapinya Lantaran aktivitas syuting Yang hanya di situ-situ saja Hal lainnya yang membuat jenuh Dikatakan Arya Saloka Karena kebijakan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM Yang membatasi aktivitas dan geraknya Pastilah gak mungkin Gak jenuh Karena kan jenuh itu Selain memang kita Di sana-sana terus PPKM juga Kita juga gak bisa Kemana-mana Kata Arya Saloka guys Selain kerap Dihinggapi rasa jenuh Arya Saloka juga Mengungkap sebuah hal Yaitu soal alur cerita Di ikatan cinta Arya Saloka menyebut Ketika dia merasa Kurang nyaman Atau aneh Dengan alur ceritanya Dia akan berbicara langsung Mengenai hal itu Gue selalu baca Skenario Meskipun Skenarionya Belumpul Kalau memang Merasa kok Ceritanya begini Gue kan ngomong Kata Arya Saloka guys Hanya saja Arya Saloka Mengatakan kritik Yang dia sampaikan Terutama soal Alur ceritanya Ikatan cinta Kadangkala Tidak digubris Dan tidak ada tindak Lanjutnya guys Cuma kalau Nggak ada tindakan Kadang suka jenuh Aja Kok nggak ada tindakan Ya gitu loh Kata Arya Saloka Kritik soal alur cerita Ikatan cinta Ini rupanya juga Tak hanya datang Dari pemeran Aldebaran saja Ikatan cinta juga Sempat dikritik Alurnya oleh Pasangan Aldebaran Yaitu Andin Yang diperankan oleh Amanda Manopo Amanda Manopo Beberapa waktu lalu Yang membuat pengakuan Soal alur cerita Ikatan cinta Cukup cintaku yang kandas Alur cintanya Jangan Kata Amanda Manopo Terpas dari kritikan Yang disampaikan Pemerannya Ikatan cinta Berhasil menjadi Tayang Yang dinantikan Penggemar Tak hanya itu saja Sejumlah penghargaan Juga berhasil Disabot Oleh artis cantik Dan tampan ini Yaitu Amanda Manopo Dan Arya Saloka Sejak tayang Oktober 2020 yang lalu Oke guys Sebelum Pamit undur diri Sekali lagi Bang Tongos Mengingatkan kepada kalian Yang baru bergabung Di channel ini Ataupun yang baru Menemukan channel ini Silahkan tekan Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Bertujuan Supaya kalian Tidak ketinggalan Informasi-informasi Terbaru Terupdate Terpopuler Dan terkeceh lainnya Oke guys Bang Tongos Pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax